Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rambut adalah mahkota bagi setiap orang Rambut yang sehat akan membuat pemiliknya merasa nyaman dan juga lebih percaya diri Berbeda dengan saat ini dimana menjaga kesehatan rambut Bisa kita lakukan dengan mempergunakan sampo yang sudah tersedia di pasaran ya Tetapi pada zaman dahulu menjaga kesehatan rambut dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan alami Tetapi walaupun menggunakan bahan yang alami Kesehatannya tidak kalah dengan mempergunakan sampo yang ada saat ini Baik langsung saja kita buat bagaimana cara menghilangkan ketombe dengan cara yang cepat Yang pertama perlu kita siapkan adalah asam jawa Siapkan beberapa renteng asam jawa ya Jangan lupa kupas terlebih dahulu kulit luarnya Kemudian masukkan ke sebuah wadah Setelah itu siapkan beberapa sendok makan air panas Jangan terlalu banyak airnya ya Gunakan sekitar 2-3 sendok makan saja Setelah itu sambil kita aduk-aduk Supaya asam jawanya ikut larut ke dalam air Kemudian setelah lembek kita buang bijinya Hampir setiap merek sampo saat ini Menyediakan ramuan anti ketombe Tetapi jangan salah Tidak semua sampo anti ketombe tersebut Bisa menghilangkan ketombe membandel dari kulit kepala Anda Salah satu masalah rambut adalah rambut yang berketombe Ketombe sendiri adalah salah satu parasit Dan merupakan gejala masalah abnormal Pada sel-sel akar rambut Yang bisa mengancam kesehatan kulit kepala itu sendiri Setelah asam jawanya benar-benar larut bersama dengan air Kita bisa mengoleskan ramuan ini ke rambut yang berketombe Basahi terlebih dahulu rambut kita ya Kemudian oleskan secara merata dari mulai akar hingga ujung rambut Sambil diberikan pijatan-pijatan kecil pada bagian kulit kepala Kemudian diamkan selama 30 menit Setelah itu bilas rambut menggunakan air bersih Kemudian keringkan menggunakan handuk sampai bersih Sampai disini kita sudah selesai melakukan pengobatan Pada rambut yang berketombe Kalian bisa mempergunakan cara ini 2 kali sehari Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga permanen Masalah rambut yang berketombe Bahkan berketombe yang sangat parah dan juga kering Insya Allah akan bisa teratasi jika kita rutin melakukan cara ini Asam jawa yang memiliki rasa sangat asam ini Bisa kita manfaatkan untuk melembabkan rambut Sehingga rambut yang kering bisa menjadi lebih sehat Bahan yang kita gunakan pun akan sangat kecil Dalam memberikan resiko kerusakan terhadap rambut kita Jadi tidak usah ragu untuk mencobanya ya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe Agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya Terima kasih Semoga bermanfaat Sub indo by broth3rmax Terima kasih